Grafik kasus virus corona secara global masih terus mengalami peningkatan. Sejumlah negara di dunia masih melaporkan kasus baru infeksi COVID-19 di wilayahnya. Hingga Kamis 17 Juni 2021 pagi, berdasarkan data WorldDumeters total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 177,8 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,8 juta orang meninggal dunia dan 162,2 juta orang dinyatakan pulih. Sementara itu, para dokter di Cina menyebut gejala varian Delta COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di India berbeda dan lebih berbahaya daripada versi asli virus corona. Menurut dokter di Cina, varian yang terus menyebar ke seluruh dunia ini, dilansir The New York Times, disebut lebih membuat pasien menderita. Para dokter menemukan bahwa pasien yang terinfeksi varian Delta menjadi lebih sakit, kondisinya pun memburuk dengan lebih cepat. Dalam laporan terbaru, sebanyak 12 persen pasien di Cina alami sakit parah atau kritis. Dalam laporan terbaru, sebanyak 12 persen pasien di Cina alami sakit parah atau kritis. Hal ini terjadi dalam 3 hingga 4 hari sejak gejala pertama kali muncul. Adapun Direktur Pengobatan Perawatan Kritis di Universitas Sun Yat-sen Guangzhou, Guan Xiangdong menyebut, Sebelumnya kondisi pasien corona di Cina tak pernah separah ini. 4 per 5 dari kasus bergejala dilaporkan mengalami demam. Meskipun begitu, mereka mengatakan bahwa statistik itu masih belum sepenuhnya jelas apabila dibandingkan dengan versi virus lainnya. Informasi baru dari dokter di Cina ini muncul seiring dengan berkembangnya kekhawatiran global terkait varian Delta yang telah menyebar ke sejumlah negara. Sekretaris Kesehatan Inggris juga mengatakan varian Delta sudah membuat 91 persen kasus baru di negaranya. Varian Delta memang disebut sebagai varian paling menular dari COVID-19. Varian inilah yang memicu gelombang pandemi di berbagai negara. Sejauh ini, varian ini telah merebak sedikitnya di puluhan negara termasuk Indonesia. Para ilmuwan dari India menyebut bahwa varian ini 50 persen lebih menular daripada varian Alpha, yakni varian pertama virus corona. Karena itulah para ilmuwan percaya, Delta akan menjadi varian yang dominan secara global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!